Halo semuanya, selamat datang kembali di Senetio Sekarang produknya mirip banget sama yang aku pernah review kemarin Aku sebut-sebut namanya juga Ini dia adalah Vulo ya Vulo ini pernah bikin semacam astor-astoran gitu Bentukannya kurang lebih kayak panjang-panjang gini lah ya Stick jadinya tuh Jadi bukan yang kayak kue bentuknya bantal Kue yang bentuknya bantal tuh pernah dulu tuh sama apa ya Kalau gak salah twister apa tau apa sih Yang pernah bikin kue bantal kayak gini tuh Nah kalau ini kue bantalnya itu rasanya itu bukan coklat Bukan strawberry atau vanilla Ya ini rasanya unicorn katanya Rasanya pelangi Semacam ada kayak warna pink, kuning, sama biru Kalau unicorn tuh ya Nah ini keliatan banget nih di bungkusnya Di bungkusnya ada kuning, biru, sama pink ya Ini packagingnya lumayan sih Khas banget dari OT OT-nya OT yang ini Kono OT yang itu Yang kalau ini tuh kayak apa ya Mulai dari font, warna, terus yang lain-lain tuh mirip banget sama Tenggu gitu lah ya Nah juga disini yang aku suka nih Packagingnya bisa di ini Apa ditutup lagi kayak ini loh Plastik apotek Tau kan plastik obat? Kalau udah dibuka tuh bisa dirapetin lagi Di shield kembali, oke? Disini juga ada ininya nih Tulisan Keep them crunchy Resill it katanya Jadi biar gak melempem ya Jadi mereka Fulo ini bikin packagingnya tuh agak lebih bisa Apa? Kedap udara ya Terus di belakangnya Ini juga ada Kayak apa ini? Komik Jadi nama ininya tuh Nama si maskotnya ini Ini namanya Marlo katanya Si Marlo Master Fulo kalah ya Hatiku suram katanya Nah ini cerita-cerita biasa sih Yang bisa apa ya Semacam kayak promo-promo gitu lah Produk yang ini gitu Jadi gak ngomongin di luar konteks Fulo ternyata Jadi ya ngomonginnya Fulo-Fulo juga ternyata ya Kalau Sobat Jjen mau sambil baca Gabut kali ya Aduh ini di rumah mati listrik gitu Terus kalau bingung Masih belum apa namanya Belum kondusif nih suasana corona ya Ini Kalau mau makan ini sambil bacainnya lah Ya baca komiknya Tuh aku gak akan bacain sih Soalnya ini agak-agak Aduh Agak-agak cheesy gitu ya Meskipun ininya gak 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 contain cheese Di dalam produk ini Cuma Cuma mau makinnya agak cheesy sih Gitu kali ya buat packagingnya Jadi kita langsung aja nih Buka si packagingnya Terus liat dalemnya kayak apa Dan rasain makanannya kayak apa Oke Huh Semangat banget nih Hmm Ya Sampai rusak begini Ini masih kurang nih Satu lagi Berat ternyata Ya susah Jadi gimana ya Buka paksa aja buka Nah Wow Cium dulu baunya ya Apakah seperti bau unicorn Apakah sobat jajan pernah ada yang mencium bau unicorn Kayak gimana Pasti belum pernah kan Ini bau unicorn Oh ini tuh bukan bau unicorn sih Lebih ke kayak Krim buat di makanan Terus yang rasanya tuh Dominan sama rasa strawberry Sama beri-berian lah pokoknya ya Ya gitu lah Ini juga warnanya kayak gini kan Nih yaudah kita langsung coba aja nih Tulo unicorn Bits Oke Ini agak weird sih Weird Weird tuh Aneh ya Jadi rasanya tuh Hmm Aku gak tau sih Aku gak suka aja gitu Ini rasanya Aneh banget Karena Aku gak familiar kali ya Sama rasa yang Ini nih Sama rasa Kayak gini-gini Yang krim-krimnya tuh Bukan coklat Atau vanilla Atau yang lain-lain gitu ya Jadi itu Hmm Kayak apa ya Aku gak tau sih nih Rasanya apa Cuma aku gara-gara gak familiar sama rasanya Mungkin jadinya gak enak gitu Nah jadi Aku gak tau deh ini Jadinya tuh harus menginformasikan rasanya seperti apa Karena rasanya tuh Kalau di Kalau misalkan divisualisasikan ya Karena warna itu Bisa merepresentasikan Suara Dan juga rasa gitu Sebab jajan ada yang ini gak sih Ada yang bisa kayak gitu gak sih Kayak Ini tuh bener Rasanya tuh Rasa yang Warna-warni Terus Warnanya cerah-cerah gitu kan Nah cuma aku gak bisa nih Ngedescribe Rasa apa sih Ini gitu Tapi Gara-gara rasanya itu Ada kayak sedikit asem gitu ya Jadi itu Aku gak terlalu suka juga sih Karena aku biasanya Makan-makanan yang kayak gini tuh Pasti manis Dalamnya kalau gak coklat Coklat kacang atau Apa gitu Kalau ini bener-bener Aneh banget Dan aku gak familiar gitu ya Jadi Pulo ini sih Kalau buat aku nih Buat aku personally Wih Personally ya Personally aku gak suka sih Jadi aku Belum bisa merekomendasikan ini Buat sobat jajan Soalnya rasanya masih aneh banget Dan belum bisa Aku terima gitu aja gitu Karena aku makan 2 piece aja ya 2 piece aja tuh udah agak Gimana ya Rasanya tuh Di mundur tuh aneh gitu Udahnya Malah jadi asem gitu Ya gitu kali ya Aduh kasian banget nih sumpah Soalnya warnanya tuh udah lucu banget gitu kan Jadinya Malah jadi Gak enak Gitu aja kan Muka kecewanya kayak apa Ya gitu lah ya So gitu aja Jadi kesimpulannya Aku gak ngerekomendasiin nih Buat sobat jajan Ini tuh Aneh Rasanya aneh-aneh Bener aneh banget Jadi Not recommended Oke Segitu aja kali ya Review aku buat si Fullo Rainbow Beach Rainbow lagi Unicorn Beach ini Jadi Sampai jumpa di video aku selanjutnya Aku pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax